Tomat adalah salah satu jenis sayuran yang paling tinggi tingkat penggunaannya dalam berbagai jenis masakan. Itu kenapa berbagai negara berlomba untuk mengembang biakan tomat untuk dapat berbuah sepanjang tahun sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Di Belanda dan Inggris contohnya pertanian tomat di sini dibudidayakan dengan cara hidroponik dan diletakkan di rumah kaca. Untuk menindungi tanaman tomat dari dingin yang membeku dan panas yang terlalu terik sehingga pertanian tomat di Belanda dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini adalah pertanian tomat di kota Kent yang menanam 225 juta tomat setiap tahun. Untuk setiap satu rumah kaca memiliki luas setara dengan delapan lapangan sepak bola. Mari kita kunjungi pertanian tomat hidroponik di rumah kaca di Belanda dan melihat tahapan proses pembuatannya. Tanaman tomat dapat tumbuh sangat baik di iklim yang terkendali dan tidak dapat mentoleransi panas atau dingin yang ekstrem. Sehingga rumah kaca ini dibangun untuk menjaga suhu selalu berada pada kisaran 25 derajat celcius pada siang hari dan 18 derajat celcius di malam hari. Media tanam yang digunakan tidak menggunakan tanah, melainkan busa rock wall atau spawn. Walau begitu, metode ini memiliki produktivitas buah yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh kota. Sehingga tidak mengherankan apabila teknik ini diakui sebagai standar pertanian organik di Eropa. Proses ini berbulat dari ketika tanaman-tanaman tomat ini telah melewati masa produksinya dan telah selesai dipanen dengan sempurna. Selanjutnya, para pekerja akan melepas tali-tali penyangga dan memotong batang tomat dari media tanam. Kemudian, pekerja akan menarik tanaman tomat ini untuk memasuki mesin penghancur, di mana tanaman tomat ini akan dipotong menjadi sangat lembut. Kemudian, dibuang pada bak sampah organik. Selanjutnya, para pekerja melepas peralatan penopang kehidupan tanaman tomat, mulai dari selang creeper hingga media tanam seperti busa rock wall. Para pekerja akan mengumpulkan dan menyingkirkannya keluar gedung untuk persiapan media tanam yang baru. Sebelum media tanam baru dibawa masuk, ruang akan dibersihkan dengan air dan mensterilkannya dari kemungkinan penyakit dari tanaman terdahulu. Kemudian, pekerja mengambil stok media tanam dari gudang ke rumah kaca. Dan disambut beberapa pekerja yang bertugas untuk menata plat busa rock wall untuk diletakkan di atas bilah penopang. Tanaman tomat baru ini akan tumbuh di atasnya. Kemudian, diikuti pemasangan selang-selang creeper ke dalam busa yang digunakan untuk memompa nutrisi ke dalamnya. Pada kondisi ini, rumah kaca siap untuk menerima bibit tanaman tomat yang baru. Perlu kamu tahu, pertanian tomat hidroponik seperti ini biasanya membeli bibit tomat dari pertanian lain dan tidak membudidayakannya sendiri. Bibit tomat yang baru datang ini biasanya berumur sekitar 4 minggu. Sekali proses penanaman seperti ini, petani memerlukan sekitar 250 ribu bibit tomat. Setelah bibit ini berada di rumah kaca ini, pekerja akan segera mendistribusikannya dan menempatkan setiap bibit tomat ini pada tempatnya. Balok dengan tanaman tomat muda ini akan ditransplantasikan ke dalam lempengan atau busa rock wall. Akar tanaman tomat akan tumbuh dan menembus lempengan dan menyerap nutrisi dari sini. Batang tomat diorientasikan untuk berkembang secara vertikal. Sistem nutrisi diatur oleh komputer. Suhu yang disarankan untuk memproduksi tomat adalah 25 derajat celcius di siang hari dan 8 derajat celcius di malam hari. Kemudian pada proses perawatannya, para pekerja akan menggantung batang tomat serta memangkas beberapa dahan yang kurang baik. Sehingga tanaman akan berfokus memberikan nutrisi pada dahan premier yang akan menghasilkan bunga. Selanjutnya, setelah tanaman mulai berbunga, para pekerja akan memberi tanda dan menggantung dahan-dahan yang sudah mengeluarkan bunga. Kemudian, untuk memaksimalkan produktivitas tanaman tomat ini, pekerja akan membawa lebah madu ternak untuk membantu proses penyerbukan di dalam rumah kaca. Setelah penyerbukan berhasil dan bunga-bunga telah menjadi bakal buah. Selanjutnya, pekerja menyingkirkan bunga yang paling terakhir mekat. Kemudian, kegiatan diakhiri dengan dilakukan pemangkasan di beberapa batang daun sesuai dengan kriteria. Nutrisi yang digunakan di rumah kaca ini salah satunya adalah memberikan kristal MKP. Dimana kristal MKP merupakan pupuk fosfor dan potasium yang cocok diaplikasikan pada hampir seluruh taraman hortikultura. MKP berbentuk kristal dimana sangat cepat larut pada air. Kemudian, nutrisi ini akan disalurkan lewat selang-selang yang sudah terpasang. Akhirnya, sampai pada proses pemanenan. Sejatinya, proses pemanenan ini akan berlangsung cukup lama karena buah tomat tidak akan masak secara bersamaan. Sehingga, pekerja akan memanen tomat yang benar-benar sudah masak atau semua buahnya sudah berwarna merah. Semua tomat harus dipanen dengan tangan karena mereka lembut dan mudah memaruk. Pemetik bergerak di sepanjang tanaman merambat dengan troli dan menempatkan tomat ke dalam peti. Perlu kamu tahu, pertanian ini dapat menghasilkan 2,5 juta tomat matang setiap minggunya. Setelah tomat dipetik, hasil panen ini akan dibawa oleh traktor mini tanpa pengemudi. Mereka kemudian dibawa untuk ditimbang selanjutnya mereka diperiksa kualitas dan kemasan di ruang produksi. Pada ruang produksi atau pengemasan, beberapa pekerja bersiap pada posisinya. Buah tomat ini akan melewati penimbangan, penyortiran, dan berakhir pada pengemasan. Dengan adanya proses penyortiran, sehingga buah tomat ini akan memiliki 2 produk yang berbeda, sesuai dengan grade-nya. Sebelum dimuat ke truk berpendingin dan dibawa ke toko-toko swalayan di Belanda, proses tomat ini hanya membutuhkan 3 hari dari memetik tomat sebelum akhirnya siap untuk dibeli dan dinikmati customer. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih sudah dan sampai 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 MER sampai 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 Terima kasih.